Oke hello kawan-kawan semua kembali lagi bersama gue Rega Budi di video kali ini gue bakal cobain hero baru namanya adalah Thamuz temen-temen ini udah rilis di Air Defense Server dan temen-temen kalau misalnya kalian punya ID di Air Defense Server kalian semua juga bisa cobain hero ini temen-temen karena hero nya lagi gratis ya tapi gue nggak tahu sampai kapan ini gratisnya temen-temen oke ini Thamuz dia Thamuz Lord Lava ini asalnya itu namanya Inferno jadi Thamuz Inferno asalnya nah dirubah jadi Lord Lava ya oke kayak gitu animasinya temen-temen dia mungkin karena bentuknya banyak lahar-lahar api apa lapanya gitu jadi mungkin diganti jadi Lord Lava sih mungkin sih teman-teman ya gue nggak tahu juga ini menurut gue bentuknya kayak si Minotaur teman-teman ya kayak si Minotaur dan untuk latar belakangnya kalian bisa baca sendiri di sini gua cepetin aja ya kalian bisa pause-pause nanti videonya kalau misalnya kalian mau bacain dia ini ada hubungannya dengan si Alice ya teman-teman ya karena kalau misalnya gua lihat di bawah-bawah sini nih nah kamu sudah dapat menerima Blood Demon Alice ya pokoknya itulah karena baris darahnya tidak murni ya bukan bukan darah suci ya bukan darah suci teman-teman pokoknya lah begitulah kalian baca sendiri aja ya di sini ya pause-pause oke di sini gua bakal sedikit jelasin mengenai skill dan pasifnya teman-teman gua sendiri belum terlalu paham tapi intinya sih di sini baca sendiri aja akan pakai bahasa Indonesia teman-teman ya tapi yang jelas di sini ada True Damagenya kalau musuhnya kena hit terus gerak ya teman-teman musuhnya bakal kena True Damage gitu terus dan juga nanti kalau misalnya kita ngelempar skill 1 jadi setelah skill 1 itu bisa dilempar ya namanya itu sky teman-teman jadi kapak ini namanya skype nah ketika skype dilempar dia itu nanti bakalan apa bakalan cepat movement speednya ya bakalan lebih cepat nah ini 30% lebih cepat ya juga ketika skype diambil lagi ketika si kapaknya diambil lagi damage berikutnya bakalan lebih sakit teman-teman ya terus ngasih efek slow juga ya betul ya kasih memberikan 20% damage juga ngasih efek slow ke target gitu teman-teman oke ini sih gitu ya kan baca aja sendiri pokoknya kayak gitu ya panjang banget kalau gue baca semua Pak untuk salah satunya teman-teman jadi ntar dia bakalan lemparin kapaknya kan nanti jadi kayak cincin api gitu temen-temen kebakar lah cincin api dan ketika kita ini kita samperin cincinnya kita ambil lagi jadi kita terketin tuh kita nanti si api si kapak cincinnya tuh bakal balik lagi ke kita terus cooldownnya tuh direset jadi bisa dipakai terus-terusan skill 1 ini makanya nih menurut gue hero ini sangat-sangat berbahaya jika tidak di nerf temen-temen karena bahaya banget seriusan jadi ini nggak ada cooldownnya skill 1 nya hajar langsung reset lagi hajar langsung lagi jadi nggak ada cooldownnya disini teman-teman nah untuk skill 2 nya dia nanti ini bakalan loncat ya loncat ngasih efek slow ke musuh terus juga ini kalau misalnya skill 1 nya lagi aktif skill skill si cincinnya lagi aktif nanti cincinnya bakalan balik lagi ke kita gitu temen-temen ya nah untuk ulti sendiri dia mengerikan pokoknya bro ini jadi kayak kebakaran jadi di badannya tuh ada api-apinya kebakaran selama 9 detik sih temen-temen ya kebakaran lah gelo pokoknya temen-temen dan juga di sini ngasih regenerasi HP 2% ketika memberikan damage menggunakan jadi ketika kita pakai basic attack dan juga ketika skill satunya lagi aktif temen-temen ya di sini ada efek kayak lifesteal gitu temen-temen kayaknya temen-temen ya regenerasi disini tulisannya bukan lifesteal ya gue sendiri hero nya udah pernah cobain ya satu kali di custom tapi cuma satu kali doang di custom jadi kita bakal sekarang kita bakal cobain lagi temen-temen ya oke temen-temen di sini hero nya kita dapetin ya untung aja kita dapetin temen-temen untung nggak diambil sama Ali kita ya temen-temen ya oke di sini gue pakai equipmentnya kayak gini aja ya ini gue bikin sendiri sih equipmentnya apakah cocok atau nggak gue nggak tahu ya kita pakai aja dulu ini beli item jungle waduh bentar Pak gua atas aja kayaknya temen-temen karena di bawah rame banget ya ada kampret kampret oh ternyata oh gue di bawah aja kalau gitu ya di sini nggak ada mananya temen-temen ya jadi di sini nggak ada energi nggak ada mana kita bisa spamming skill oke kita bakalan lempar disini nanti ya tuh 2 3 30 dia pakai retribution nggak sih kampretnya gue takutnya pakai retribution nah kita ambil temen-temen tuh lihatin gue ambil lagi temen-temen ya ambil lagi nah kayak gitu tuh ambil lagi ambil lagi jadi ini enak banget heronya menurut gue sih bisa diambil terus-terusan untuk kita nih lihatin temen-temen dan sakit banget image ya dan kalau misalnya ketika gue loncat tuh ketarik gitu temen-temen ternyata ya gue juga baru tahu baru sadar gitu ya ternyata ketarik temen-temen sama si cincin apinya tuh ini heronya keren banget seriusan wah parah ini menurut gue sih ini hero oh sorry gue ngelag itu hero yang paling OP mungkin nanti temen-temen ya nah lihatin temen-temen disini ntar pak retribution gue belum ada retribution gue belum ada ntar ke sampah lagi pak ya gue nggak tahu dia pakai retribution atau enggak gue belum lihat nah lihatin temen-temen lihatin itu cuy eh tetap ngotak itu ya Allah oh damage nah ya damage nya gak ngotak cuy sumpah oke kita ulti aja temen-temen ah kampret dia udah ada ini ngilang nih ya ultinya sakit juga ya lihatin temen-temen ada efek-efek bakarnya ya kahuruan lah pokoknya mah temen-temen ini kita bisa solo eh langsung mati dong gue nggak tahu enggak gue ngapa-ngapain dia loh seriusan loh astagfirullahaladzim ini hero gak ngotak pak damage nya pak asli pak wah berak tujuh turunan musuhnya apa ini pak lewat lawan gue ya asli ini sakit banget cuy parah cuy sakit banget kita blocking dulu ya kita blocking gue mau ngerusuh habis-habisan pake hero ini pokoknya apalagi kalo bisa kita cepet jadi ini udah lah tamat itu rewet musuh ya tamat tamat rewet musuh disini gue menggunakan ini temen-temen gue menggunakan si apa sih emblemnya fisikal karena di advance server ini gue belum punya emblem yang lain temen-temen temen-temen eh sorry kita pencet gue belum punya yang belum yang lain jadi terpaksa gue pakenya ini aja fisikal aja oke temen-temen kita bakal coba buat nge-push lagi si health card sini latihan atas juga ya health card nya ngilang kampret mana health card nya nih yah ilang pak mana health card nya ya wow dia ke tengah ternyata ya aku mau bunuh health card nya tau gue disini pake ini aja ya pake rapid boots gue pengennya cepet-cepet ngebunuh soalnya yah kabur dia pak ternyata pak kabur dia gak jadi deh gue buang-buang waktu disini ya muter-muter ke atas ternyata gak ada musuhnya gue kira health card nya bakalan nge-push ya soalnya di advance server soalnya suka aneh-aneh musuhnya jadi gue bisa nafsu, nafsu juga bisa nge-kill gitu oke wah mantep banget nih hero dah gue beli boots dah biar lebih cepet tarinya dah ambil buff dulu mungkin oke musuhnya yang atas gak beli barang jungle jadi duitnya tipis kayaknya pak liatin pak itu bola gasing nya ya temen-temen ya gila cuy gila cuy bola gasing nya gak boong dah gue paling kaya disini karena ya karena gue beli item jungle tadi ya oke dah yuk kita push yuk boots gue belum jadi sih eh berani lawan gue cuy berani banget ya orang lawan gue ah kita bakal dive tower cobain ya kita bakal cobain dive tower wah gak kuat temen-temen gak kuat dikit lagi ya dikit lagi dikit lagi banget itu orang tak lupa kita bisa buh dia sih kita bisa buh dia nah ini dia wait ah gak bisa eh susah lupa bisa nih bisa 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 yakin gue aduh bisa ya gak bisa gak bisa oke atasnya ke push temen-temen kita harus bantuin hahaha dia kebakar dong mati gue gak tau dia masalah apa ya mati sama true damage gue gue rasa jadi ternyata ada efek apinya gue ya gue balik dulu sebentar ini hero gila banget temen-temen tadi kalian sendiri kan dari herkar tadi masih ada satu kotak lagi lah satu kotak gini mungkin temen-temen tadi ya dia gak tau mati dengan gue padahal lagi gak nyerang dia tapi tiba-tiba mati ya ini hero gila banget gue aja masih belum terlalu ngerti makanya udah ngakil banyak gitu temen-temen ya oke kita bakalan coba untuk main ah kampret aduh gue pokoknya fokusnya ngakil aja disini temen-temen ya jadi supaya kalian lihat aja gitu kayak gimana sih ini hero gilanya gitu seperti gue bilang tadi ya kalau misalnya sekitar satunya gue lepas nih dia movement speednya tambah cepat liatin bisa culiknya kayak gini temen-temen tuh kayak gitu temen-temen culiknya bisa oke gue beli itu aja dulu gak ngotak asli ini hero gak ngotakin hero asli bang gak ngotakin hero ternyata apa ya kita bunuh kartunya nih lihat kita lempar disini aja dulu nah serrrr api gue udah tengatin pak api gue bisa begitu ya temen-temen ya api gue bisa begitu temen-temen gila gak sih oke lebih sini aduh gue mati gue mati ah gila cuy gue fokusnya ngakil aja pokoknya temen-temen gue gak fokus buat farming temen-temen ya gue pengen banget ngakil asli ini soalnya lucu banget nih hero nya temen-temen parah oke temen-temen oke temen-temen temen-temen ya pokoknya temen-temen temen mulu ya gue ya soalnya nih hero gila cuy aduh combo nya pokoknya skill 1 skill 2 skill 2 gitu aja lah sampai berak-berak di celana lah ini kenapa rebut orang ini udah dapet buff kenapa mau ngambil buff lagi nih si kajak udah gitu kajak makanya buff lagi kan gila aduh gak jelas lah oke ntar pak kita bunuh yang bawah aja ini lumayan keras soalnya satu jenis kita satu angkatan lah ya gak usah kita perangin ini ntar pak kita bunuh aja pak dapet aku dapet aku dapet wah tengah rame cuy tengah rame cuy tengah rame cuy gue pengen ngekill sebentar oke loncat bakar loncat lagi bakar kebakar gak tuh cuy kebakar gak tuh cuy gila gak sih kebakar gak tuh cuy gue gak sumpah gue gak farming banget loh maksudnya secara gue gak farming tuh duit gue selesai dikit ya temen-temen ya gila soalnya mainnya gue bentar pak nih gue incernya yang empuk-empuknya aja ini juga bisa kita bunuh sih nah pokoknya kita berdua juga temen-temen aduh 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 kita ambil lagi dulu pak eh gak usah deh gering mati temen gue kan gue dapet nah begitu pak ah gue mati oh enggak enggak mati dong gue dong ah hahaha gila cuy wadah kartunya masih nyerang gue masih nyerang gue dia masih nyerang gue gila cuy gak ngotak asli ini hero dah gak ngotak ya gue ngasal amanya seriusan ini gue gak serius sebenarnya ya kalau gue serius gue seharusnya farming karena gue beli hitam jungle juga tadi ya gue ngasal aja ya temen-temen tapi gila ini hero setidak setidak coba kita lempar aja nih biar larinya cepet tuh kayak si roger ya larinya ya lucu zerr gila 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 oke ini orang ada disini sebentar 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 gak bisa ini aja kita gebukin bersama-sama bersama-sama kita teguh bercerai kita runtuh kamu mati mati saja damage gak ngotak si damage gak ngotak auto maniak ini kalau musuhnya kena bakar lagi double kill langsung pak asli pak ini hero apa oke gua mau dibunuh sama kartunya temen-temen damage gua sakit banget ya ini ya berani sama gua oh berani sama gua kamu nak aku berani sama kamu nak ayo nak gila gak cuy darah dari semprit tadi ya temen-temen masih bisa ngakil gak tuh ini orang gila ini hero gila temen-temen asli asli ini hero gila ya ini matchnya gak ngotak asli ini Mobile Legends bikin hero beginian ya temen-temen ya gila cuy wah diambil semua jungle nya gua gak bisa ambil life udah deh like dulu aja ya kita belum mati temen-temen ya main ngasal aja kill 10 pak gila gak tuh main ngasal loh itu gue beli BOD ini temen-temen langsung gua gak tau gua penasaran aja kalau misalnya gua beli blade of despair damage nya kayak gimana gitu ya dan gua biasanya sih normalnya pakai itemnya teng-teng gitu rata-rata gak tau si ini gak tau walaupun dia factor cuman dia rekomendasinya tank ya itemnya banyaknya gak ngerti juga gua kenapa itemnya tank rekomendasinya ah gak kena cuy ah ya no way ini yang susah sih ini doang karena kita split di split push ya sedangkan temen-temen gua gak ada yang defense dan gua juga gak mau defense gitu pengen ngekill terus gua otaknya hehehe otak gila emang ini gua oke blade of despair gua jadi temen-temen lalu gua beli item defense sekarang ya oke liatin rame banget nih temen-temen kita bakal coba untuk ngepuss mereka nanti ah bisa dia lagi pake ulti ambil lagi liatin cooldownnya gak ada ya langsung reset lagi langsung reset lagi jadi gak ada cooldownnya nih single satunya bisa kita anggap aja ya dive tower dong goyek aja aduh ya Allah kita pake tarik look sini serr tarikan oke tarik oke ulti oke ulti oke ulti ha ayo kamu ha tar lupa tar lupa tar lupa tar lupa gua putruk sini pak hahaha masih bisa ngekill dong temen-temen tadi gua gak kena skill 2 ya ke si Kagura tadi temen-temen aduh oke kita bakal coba bunuh si hell cardnya aja deh lempar aja supaya cepet larinya ya ini cepet banget temen-temen kalo misalnya gua lagi lempar tuh cepet banget eh 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 kabur gak tuh ini pintar musuhnya sih dia tau kapan mereka harus kabur kapan mereka bisa perang gitu ya udah gak temen gua tin mati nih awas nih kalo mati awas dah asli dah sini gua bantu sini gua bantu priority kita adalah si ininya ya hero hero mage nya sama mm nya oke dead eh kita lord aja karena itu musuhnya marksman ya walaupun kita sakit gua gak tau kalo misalnya red game bakalan bagaimana jadinya woi astagfirullahaladzim kerja lembur bagai kuda aduh jelah gak bisa temen-temen ini aja dulu ya ya dapet oke udah jadi ngatelah kita mau lord gak cu lord cu lord cu lord lah kampret cepet gua mati kampret aduh gua mati temen-temen kabur 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 Leila deh TBB dikit dong Leila kampret dah yah Allah gak jadi deh gak jadi deh dapet ga ? Oh dapet dapet Okay dapet ya Lordnya oke dapet sip dapet Lordnya ya Oke ini gila sih gila sini ya nggak perlu juga bisa semangat gua takut aja Max men mereka jadi gitu ya gua nggak tahu kalau maksudnya mereka jadi siap lagi simia ya live silahkan gila tuh nanti endingnya kayak gimana teman-teman soalnya nih teman gua bebannya parah ini sih si kajanya ya federnya gila banget payah-payah banget parah banget ya temen-temen waduh Oke kita bakal coba maju aja dive tower mungkin kalau berani ada sih masih enak sih dari tower habis semua itu pasti musuhnya punya dimaniaknya temen-temen save page yang save sudah gading lewat gading lewat kurang ajar apa lo sini loh apa lo apa lo ini gila kebanyakan ngicin ah lihat nggak tuh lihat nggak tuh lihat nggak tuh double kill gak tuh eh api gua bukan api gua gua kata api gua tuh sumpah tuh 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 aduh gua nyari gua nyaris gua nyaris efek Pak bentar ya udah mati ya bisa dong kalau begini efeknya gagal ya ah 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 double kill kan unstoppable kan hah unstoppable kan apa lo apa lo sini loh gue lempar lagi loh ini hero gila ya ini hero gila banget keren banget temen-temen kalian kalau misalnya punya ini defense server sih gua rasa kalian harus cobain ya ini soalnya mungkin nih Fighter yang komi ya sih gambar tadi ya temen-temen ini factor yang paling gila yang pernah gua coba untuk saat ini ya temen-temen kayaknya walaupun temen gua feedernya mint ampun ini ya sih aja tuh ya delapan dong matinya ya dan musuhnya juga ada juga sih lagi sih apa tuh tamu lagi itu cuman ini emang gila banget kata temen-temen dan eh ini barang gua belum jadi semua ya gua tadinya mau beli apa tuh curse helm soalnya disini enak banget pasti ada jadi keras juga dia ada ini apa sih efek-efek ngebakar musuhnya ya kan terus nanti gua tadinya mau beli apa lagi ya pokoknya item-item yang physical attack aja ya karena dia bukan magical attack pak tipennya dia pakai tipennya physical attack terima kasih banyak buat temen-temen semua yang sudah nonton video gue jangan lupa untuk kasih like comment share dan juga subscribe channel gue terima kasih banyak see you next time